Assalamualaikum Boboto, Salam Dunia saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya amin baik Boboto langsung kita update informasi pasif Bandung terbaru yang mana singkat saja tadi di WA Group dikatakan bahwa Delfino akan segera tiba di Indonesia gitu ya atau ya nanti ke Bandung langsung nah ini juga menjadi satu pertanyaan kapan bisa jadi besok malam bisa jadi Senin malam karena disitu gak disebutin lah kapannya cuma disuruh ke teman-teman media juga ini katanya akan segera tiba nah karena untuk sebetulnya kalau misalkan dokumen-dokumen tidak ada masalah ya hanya mengurus visa dan mungkin juga ya apa ya sedikit mungkin persiapan bekal si Delfino lah di Dito yang KD nah ini juga menjadi satu catatan bahwa sebetulnya ketika nanti datang di Bandung itu sudah tim pasif juga sudah mempersiapkan sudah tidak ada masalah sebetulnya kalau untuk latihan karena tidak ada peraturannya pemain yang tidak didaptarkan tidak boleh ikut latihan jadi tidak gitu ya jadi ya datang ke pasif nanti ikut latihan normal saja dengan sekuat pasif Bandung yang lainnya dan juga nanti mungkin ya apa ya akan ada di bangku penonton lah pada pertandingan terakhir melawan PSS Sleman nah ini juga ada sedikit rumors di sini teman-teman bahwa Bojan Hodak ini memang sedikitnya sudah apa ya sudah mempersiapkan beberapa agenda nantinya untuk khusus untuk Tairan Delfino yang mana nanti akan dievaluasi secara khusus tapi kita nggak tahu ya apakah ini memang untuk menjegal agar tidak masuk sekuat pasif Bandung atau memang bagaimana gitu ini juga kita tidak bisa berspekulasi tapi yang jelas yang pertama ini juga Tairan ini kenapa masih kelihatannya tidak masuk skema Bojan Hodak karena ya bisa ditahulah Bojan Hodak dengan penyataan yang kemarin mengatakan belum siap main karena yang membutuhkan lebih banyak waktu yang pertama ini sentuhan karena bukan hanya sekedar sembuh jadi pemain yang baru sembuh dari cedera itu bukan hanya sekedar sudah sembuh sudah pulih namun ya sentuhan dan kemistri antar pemain juga ini harus bisa nyambung nah ini kemungkinan juga Delfino harus membutuhkan waktu sedangkan kan kejar-kejaran poin apalagi nanti di putaran kedua waduh ini luar biasa lah untuk ketatnya gitu ya jadi ya tidak mau ambil resiko nah ini juga mungkin yang nanti ketika datang ke Bandung ya seperti yang sudah kita bahas kemarin antara pilihannya itu antara mungkin kalau memang dikasih kesempatan latihan dengan Persip ya memang enggak tapi kalau untuk main kayaknya harus dipikirkan ulang lah oleh Bojan Hodak jadi ya sebelumnya kita sambut saja sebentar lagi Delfino akan segera tiba di Bandung gitu ya baik dan ini juga untuk kedatangannya kita juga enggak bisa berspekulasi kapan yang jelas ya bisa bisa dalam jangka waktu 2 hari inilah ya bisa jadi besok malam atau Senin malam atau ya selasa pagi enggak tahu lah nanti gimana datangnya aja baik mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya Wassalamualaikum Boboto Wassalam Dunia